Matahari semakin tinggi mengiringi langkah kami yang tak sabar berdiri di puncak layur. Hai semuton, ini adalah video lanjutan dari part layur sebelumnya. Setelah melewati pos 3, perjalanan panjang masih berlanjut. Bukit demi bukit harus didaki, melintasi tali, trek yang licin, hingga debu yang beterbangan. Di tengah perjalanan, kita akan menyaksikan panorama alam yang membentang luas, memanjakan mata, dan tak terdeskripsi oleh kata-kata. Sekitar pukul 8.30, kami sampai di pos 4 Brad. Di sini ada tim yang baru memasang pelang tanda. Pelang ini sekaligus jadi peringatan agar pendaki berhenti sejenak dan tidak salah langkah. Hari semakin terik seiring dengan langkah kami yang semakin tertatih. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami tiba di puncak layur 2976 MDPL. Di atas puncak layur, kita dimanjakan keindahan Danau Segara Anak, Gunung Barujari, dan pastinya puncak 3726 MDPL. Dengan sampainya kami di puncak, maka ekspedisi Rinjani via Gunung Layur selesai. Terima kasih, saya dari APGI sebagai pendamping dari pelatihan pemandu wisata Dispar Lombok Barat. Ini kami ketiba bersama 40 peserta yang mendaki Gunung Layur dengan puncaknya 2.900. Anda bisa menyaksikan videonya dari arah Lombok Barat. Berdasarkan ekspedisi ini, banyak pihak yang masih pro-kontra mengenai pembukaan jalur layur. Yang jelas, jalur ini masih dalam tahap pengkajian. Hal ini karena jalur tersebut juga masuk kawasan inti yang sepenuhnya harus dijaga ekosistem dan habitatnya. Oleh karena itu, untuk membuka jalur ini harus mendapatkan persetujuan dari banyak pihak terkait. Jadi, buat semeton yang mau coba jalur ini, tunggu sampai ada pembukaan resmi dulu ya. Terima kasih telah menonton!